Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung menggelar lomba bertutur untuk siswa tingkat SD sederajat. Perlombaan ini diikuti belasan siswa yang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan. Dalam lomba ini mereka membawakan cerita khas Tulungagung berupa sejarah, legenda maupun kisah sebuah desa. Dalam lomba ini peserta diharuskan membaca, memahami dan dapat membawakan kembali cerita yang dipilih. Diperlukan keahlian tersendiri dalam menuturkan sebuah cerita. Tak hanya sekedar bertutur namun mereka juga diminta untuk berekspresi. Hal ini akan memperkuat kisah yang dituturkannya. Melalui lomba ini diharapkan peserta akan semakin terasa kemampuannya dalam bertutur. Lomba ini juga merupakan salah satu upaya meningkatkan dan mengenalkan dunia literasi kepada anak. Minat membaca anak juga perlu ditingkatkan sehingga mereka terbiasa membaca sejak dini. Mulai dini kita membiasakan kepada anak-anak kita untuk membaca, kemudian memahami dan menyampaikan kembali apa yang telah dibaca. Artinya ini kan ada proses belajar, bukan hanya membaca kemudian tidak mengerti, tetapi membaca, mengerti dan bisa menceritakan. Itu adalah bagian dari cara belajar kita dan itu tentunya di tengah-tengah proses teknologi yang terus berkembang. Saya pikir alat atau sarana untuk membaca bukan hanya buku. Ada media-media digital, ada smartphone, ada yang lain-lain yang bisa dibayarkan. Artinya buku adalah salah satu sarana, tetapi sarana lain yang sekarang menjadi perkembangan teknologi tentunya harus dimanfaatkan juga. Oleh karena itu, dinas perpustakaan juga membuat sebuah perpustakaan digital yang akan bernidah proses mencari informasi, mencari literatur, dan sebagainya. Dan ini tentunya bagian dari supaya kita, supaya anak-anak kita terus berkembang, pengetahuannya, kemudian ada semangat karena ada dia yang bisa menjadi sebuah kebanggaan. Dan tentunya kalau mereka berprestasi pada saat berguduk ini, bisa menjadi sebuah moda dia untuk menaikkan, bukan menaikkan, tetapi untuk masuk nanti kalau misalnya pada saat dia SMT, ada prestasi-prestasi yang bisa dicapai. Minat baca anak di Kabupaten Tolongaku sendiri mencapai angka 60 persen. Dengan acara ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca anak-anak. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV